Sesuai arahan Kejaksaan Agung Republik Indonesia terhadap pemerintasan mafia pupuk subsidi di Indonesia dan adanya keresahan masyarakat petani di Kabupaten Siak, Kejaksaan Negeri Siak melalui bidang pidana khusus sebagai salah satu penegak hukum pada selasa 15 November lalu, lakukan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan perkara, adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyimpangan dalam penyaluran distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Kerinci Kanan Anggaran Tahun 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Siak Dharma Belatimbas didampingi Kepala Bidang Pidana Khusus Huda Hazamal Hedi menyampaikan bahwa penyidikan dilakukan di dua tempat, yakni di Dinas Pertanian Kabupaten Siak dan Kantor Distributor Pupuk Koperasi SJS Kecamatan Siak Kabupaten Siak. Baik, jadi kemarin di bawah Komando Kasih Pisus kami, Pak Hedi, telah melakukan kegiatan penggeledahan di dua tempat, di sekitar kantor pertanian Kabupaten Siak dan di kooperasi atau melakukan distributor dari pupuk. Kaitannya yaitu dengan penyidikan, dugaan penyimpangan penyaluran pupuk subsidi di Kabupaten Siak. Yang memang ini berdasarkan data kami ada pada beberapa kejamatan, cuman karena kemarin yang sangat besar yang kita temukan itu berada di kejamatan Kerinci Kanan, maka kita fokus dulu ke Kerinci Kanan, yang kurang lebih 5 ribu alokasi, 5 ribu ton pupuk. Nah ini masih terus berjalan, insya Allah nanti mungkin upaya-upaya perolehan bukti akan kita lakukan terus, melakukan penggeledahan, panggilan saksi-saksi, yang pasti ini akan terus berproses lah. Dugaan proses RDKK dan proses pendistribusian pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak tidak sesuai dengan ketentuan berlaku ini, mencinta sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik untuk nantinya akan diproses lebih lanjut. Tim Liputan mengabarkan.